Salam Jeddah 3 Menit Dalam perayaan liturgi hari ini, gereja mengajak kita untuk mengiringi Yesus memasuki Yerusalem, kota yang membutuhkan banyak air mata dan darah untuk menjadi kota damai sejahtera. Perayaan Minggu Palma merupakan perpaduan unik antara kemuliaan Kristus sebagai Raja Damai dan pemakluman sengsarannya. Yesus naik keledai. Dahinya menyingkapkan pengetahuan yang tidak dipahami oleh siapapun, yaitu derita karena cinta. Wajahnya menyimpan misteri penderitaannya. Di tengah-tengah hirup pikuk pujian Hosanna, ribuan orang melompat-lompat seperti orang gila, Menghampur-hamburkan pakaian di jalan yang hendak dilewati Yesus, sambil berteriak makin lama makin lantang. Hosanna, terpujilah yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapak kita Daud, Hosanna, di tempat yang maha tinggi. Hari ini, mereka berteriak lantang, Hosanna, terpujilah. Tetapi beberapa hari kemudian, berteriak sama lantangnya, salibkanlah dia. Hari ini, mereka mengakui, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Tetapi beberapa hari kemudian, mereka mengkhianati pengakuan yang telah mereka katakan sendiri. Kami tidak mempunyai Raja selain Kaisar. Mata Yesus yang tajam menembus hati manusia, melihat pengkhianatan, caci maki dan cemohan, sikap sinis dan penyiksaan brutal, penyalipan dan kematian, ulah mereka yang kini sedang mengeluh-elukannya. Namun, hatinya merengkuh-teguh kehendak Bapak, serentak memancarkan daya siap mengampuni sebelum mereka memintanya. Hatinya dipenuhi cinta kasih tak terukur dan tiada batas. Tak seorangpun yang diciptakan ala Bapak, yang berarti juga dia ciptakan, tidak dia cintai sepenuhnya. Saudara-saudariku, peristiwa Minggu Palma hendak menyampaikan pesan kuat bahwa tidak akan pernah ada damai jika manusia telah kehilangan sikap rela mengampuni. Berkat Tuhan dan salam jeda tiga menit.